Intro Bayanganmu Selalu mengganggu sepiku Senyumanmu itu Buat aku tak bisa memilih yang lain Sulit melupakanmu Walaupun kini kau telah bersamanya Tapi hatiku masih kau miliki Jujur ku tak bisa lupakanmu Cinta pertamaku Meski ada yang mau mati untuk diriku Ku tak tahu bagaimana cara Lupakan dirimu Kalau memang kau jodohku Tuhan Satukan aku Dan kamu Bayanganmu Selalu mengganggu sepiku Sulit melupakan Walaupun kini kau telah bersamanya Tapi hatiku Masih kau miliki Jujur ku tak bisa lupakanmu Cinta pertamaku Meski ada yang mau mati untuk diriku Ku tak tahu bagaimana cara Lupakan dirimu Kalau memang kau jodohku Tuhan Satukan aku Satukan aku Dan kamu Oh 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 Yeah Jujur ku tak bisa lupakanmu Jujur ku tak bisa lupakanmu Jujur ku tak bisa lupakanmu Masih ada yang mau mati untuk dirimu Jujur ku tak bisa lupakanmu Jujur ku tak bisa lupakanmu Satukan aku Satukan aku Dan kamu Oh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat Berjumpa kembali bersama Aims Jam Hari ini Dan seperti Kembali seperti yang janji kita bawa setiap kali Aims Jam hadir Akan selalu menampilkan guest star yang Keren punya Oke Seperti yang teman-teman lihat Eee Videonya Aha Di depan teman-teman semua sudah ada Rio Pranoto Wow Salah satu putra dari Makassar yang sudah Menasional Nah Betul sekali Sudah jadi penyanyi Sekarang sudah jadi pengusaha juga Lengkap sudah ya Lengkap sudah Tapi nanti kita akan bahas satu-satu Nyanyinya Usahanya Sebelum itu Teman-teman pasti pada bingung nih Nah Yang ngomong kok Ada Dua suara sedangkan Yang terlihat cuman ada satu Kenapa sih kak? Eee Karena mungkin Kalau misalnya dalam satu frame ada tiga Ya Itu jadi kesannya dia jadi kecil Jadi kecil atau jadi Jadi Nambah hitam Jadi nambah hitam Jadi rompai Oke Rio apa kabar hari ini? Alhamdulillah Baika Justin Bundin Keren ya Senyumnya Rio itu keren banget ya Itu yang khas dari Rio Itu yang khas dari Rio Ya Senyumnya itu yang selalu menarik perhatian orang-orang. Untuk selalu melihat dia Iya Gambar lagi memang tahu Gambar lagi Gagah Gambar lagi oke yang seperti tadi kita lihat Rio sudah berkolaborasi bersama teman-teman Ames betul sekali kalau boleh tahu Rio lagunya itu judulnya apa terus apakah itu ciptaan dari Rio sendiri atau gimana atau mungkin proses pembuatannya seperti apa silahkan bisa dikasih jadi yang pertama tadi itu Cinta Mati itu ciptaannya Ilham Baso itu single saya 2017 berarti selepas Idol ya iya selepas Idol itu dibawa naungan label Nagasuara oke Ilham Baso dia salah satu alumni Idol juga kalau tidak salah Ilham itu angkatan keempat oh keempat mendengar dari namanya berarti anak Makassar juga iya dia orang Makassar cuma besar di Jakarta oke terus lagu Rio tadi berarti teman-teman sudah bisa juga dengarkan di platform ya pokoknya sudah ada di YouTube platform digital yang lain Spotify, Jukes, Langit Musik boleh di klik wow keren oke dan tadi Rio ngomong-ngomong tentang Idol Idol yang setahu saya si Rio di Idol 6 tahun 2000 2010 ya nah ceritain sedikit dong tentang Idol 2010 itu bagaimana prosesnya suka dukanya seperti apa ya teman-teman ya teman-teman nanti adik-adik kita nanti yang pengen ikut Idol juga sudah dapet bocoran sedikit iya jadi awal mulanya ikut Idol 2010 season 6 itu jadi saya ditelepon sama Buca kalau ada panitia dari Jakarta mau buat audisi Idol cuman itu hari di RRI kalau tidak salah masih kurang pesertanya oke jadi spesial hand jadi spesial hand itu tanpa ngantri ya tanpa ngantri terus sudah saya ikut tapi cuman kalau bilang kesiapan sangat tidak siap karena mulai dari formulir sampai setor foto itu semua foto-foto di RRI terus cecak di yang jalan-jalan iya nggak siap lah pokoknya terus dari audisi itu keluar lima lima besar saya Fendi di Atika saya lupa duanya iya yang jelas ada lima dari Makassar ya pokoknya berlima terbang ke Surabaya di Surabaya audisi lagi audisi dari Surabaya cuman bertiga yang lolos oke bertiga yang lolos ke Jakarta ke Jakarta audisi lagi audisi lagi yes jatuh satu saya dengan Fendi yang masuk workshop 24 besar luar biasa dan Fendi juga termasuk salah satu putra dari anak Makassar juga anak Makassar juga iya semoga nanti Fendi pas ada di Makassar kita undang juga di kita bisa punya keempatan untuk interview dan ngomong-ngomong tentang album nih iya proses pembuatannya berapa lama? yang Cinta Mati seminggu seminggu iya itu notasi lirik dan musik sudah satu minggu itu? iya karena kan lagunya Ilham jadi begitu didengerin notasinya sudah ada cuman lagu Cinta Mati itu kan ada dua versi oke ada satu versinya Takaeda yang kedua ada versinya Ajir T5 wow keren ya iya 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 dan mengenai pekerjaan sebagai seorang penyanyi ini iya kenapa memilih Jakarta sebagai tempat untuk mengembangkan karir? apakah di Makassar gak bisa gitu kalau Rio stay di Makassar terus secara di Makassar juga setau saya sih kalau vokalis perempuan itu banyak sekali iya vokalis laki-laki malah kurang kenapa Rio sampai memilih ke Jakarta untuk berkarya? mungkin kalau ditanya kenapa harus ke Jakarta kalau sekarang kan beda sangat beda jauh dengan zaman dulu memang orang harus berkarya terus masukin demo ke label kalau sekarang bisa berkarya ada Youtube jadi memang zamannya yang beda kalau dimanapun bisa berkarya kalau dulu kan mana orang gak pernah berpikir iya harus kesana iya memang harus kesana karena disana memang industri nya iya kalau sekarang beda Youtube bisa segala macam apakah dengan pembedaan itu Rio karena sekarang kan di Makassar pun kita sudah bisa berproduksi apakah dengan bisa bisanya berproduksi di Makassar dan saya akan kembali ke kampung halaman untuk terus berkarir kalau saya secara pribadi sih ya pasti maulah kalau berkarya di Makassar maksudnya apalagi teman-teman banyak di Makassar betul? banyak teman-teman pasti banyak yang bantuin referensi juga makin banyak ya kalau disulpiri lebih enak di Makassar tapi apakah susah Rio berkarir di Jakarta entah apakah ketika pembuatan label apakah diterima atau ditolak atau seperti apa ceritanya disana kalau dari saya sih sebenarnya Kak usaha kerja kerja keras sama memang rejeki sih kadang-kadang kadang kita lihat ada talent juga yang ya bukan mau apa ya meremehkan atau merendahkan tiba-tiba lihat ih kok tembus di label memang jadi kadang ya menurut saya musik ini gaib ya betul sekali ya berarti mungkin seperti ini Kak Kak Justin industri musik itu memang mengandalkan yang namanya juga laki dan berbagai versi masing-masing label mungkin punya standar standar buat artis masing-masing sendiri-sendiri ya beda-beda nah kembali lagi tentang perjalanan karir Rio pengen say thanks to siapa buat yang sudah sangat men-support semua kalau karir bermusik pasti orang tua terus almarhum Kak Faisal kakak Rio ya yang selanjutnya Stufo itu saya biar dimana saya diwajar yang pernah dilupa ya mau di Jakarta mau dimana pasti Stufo selalu karena memang saya gak bisa pungkiri memang saya dibesarkan disana nanti orang bilang lagi kacang lupa kulit oke dan sekarang kita flashback menjadi seorang penyanyi seperti Rio itu tidak mudah ya banyak juga artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi yang sekarang itu maaf bukan-bukan merendahkan bukan ya mereka sepertinya instan nah sepertinya kita ketahui Rio ini berproses berproses kita kembali ke belakang prestasi-prestasi apa aja yang sudah pernah diraih sama Rio juara 1 Stufo juara 1 Bintang Radio juara 2 pop singer harapan 1 saya lupa sudah banyak ya dan yang paling saya ingat itu Rio juga pernah berduet dengan Andi Riri Patagawa waktu itu Rio masih kecil bawa lagu Kucu Kucu apa itu iya pokoknya di mix di mix itu Rio masih kecil dan memang bakatnya terlihat sejak kecil nah sekarang Rio buat teman-teman kita adik-adik kita yang baru merintis di Makassar kira-kira ada masukan atau mungkin bagaimana caranya bisa seperti Rio kalau saya sih kalau latihan kan itu wajib kalau latihan kalau punya potensi bakat kan itu dari Allah kalau saya sih yang paling pertama sebenarnya attitude betul sekali kami juga sangat setuju karena kalau menurut saya kalau biar hebat skillnya juga di atas rata-rata kalau attitude juga parah sama betul sekali menurut saya menurut saya maksudnya ya harus tahulah mau sehebat apapun kalau memang kakak ya panggil kakak hormati ya sopan santun pokoknya attitude lah oke memang seperti itu sih dimana-mana kita ketemu musisi di umur di atas kita juga pasti yang mereka tanamkan ke kita ya attitude dulu gitu kan walaupun kalau mau bicara skill anak-anak sekarang jauh ya keren-keren banget anak-anak sekarang saya kalau mau denger disuruh bertanding jangan ini jangan oke tadi Rio sudah nyanyi sudah di idol sudah apa nah yang sekarang kita jangan bilang mau disuruh buka puisi yang sekarang kita lihat Rio ini sedang merintis usaha dan alhamdulillah baru saja ada grand opening ya Rio belum belum artinya kalau kalau opening undang pastinya karena anak-anak ketahuan minum kopi ada usaha apa nih Rio yang sedang dirintis coffee shop sekarang coffee shop pertama bukanya di Ternate alhamdulillah sekarang buka di Makassar oke tapi itu belum ini ya belum buka lagi jadi biar kita yang di Makassar bisa menikmati rasa kopinya apa nama tempat ruang coffee kenapa bisa dikasih nama ruang coffee sebenarnya kalau ruang kenapa saya kasih nama ruang ya namanya ruang kan pasti universal siapapun bisa masuk tidak memilih dia A, B, C siapa saja semua bisa masuk semua jadi ada ruang ada ruang untuk duduk ngopi siapapun terus Ryo apakah memang di menyanyi itu sudah tidak tidak bisa menggantungkan hidup sehingga Ryo membuka usaha atau memang lagi senang-senangnya atau bagaimana kalau kalau saya pribadi musik itu warga mati maksudnya mau mungkin juga besok usaha insya Allah usahaku juga jalan ya saya tidak mungkin tinggalkan menyanyi nah sebelum ini juga banyak dulu-dulu juga keluarga sempat suruh kerja segala macam lah namanya orang tua A, B, C, D dan segala macam saya juga tetap konsisten di dunia musik nah efek dari keadaan yang kita alami sekarang ini adalah pandemi apakah berpengaruh besar atau malah seperti yang Riot bilang tadi membuka cabang yang baru lagi atau bagaimana ini maksudnya usaha coffee shop usaha coffee shop dan juga menyanyi kalau kadang pandemi kalau menyanyi saya tanya balik kepading kita ya rasa atau tidak sama-sama kita penyanyi nah makanya ini di Jakarta ceritanya kita di Makassar perbedaannya seperti apa lebih ketat lebih ketat iya memang betul-betul ketat dan saya rasa memang dari sabang sampai merauke pasti rasa semua kalangan dia rasakan terus usaha juga kemarin saya sempat tutup dua bulan yang di Ternate iya dua bulan saya tutup nanti bulan berapa saya buka lagi ulang cuman beda beda kiren omsetnya dari awal bulan begitu opening sampai sebelum corona itu dia masih stabil dan sampai sekarang dampaknya masih terasa tapi itu patut disyukuri karena di pandemi ini Rio masih membuka lagi di Makassan membuka kalahan pekerjaan juga nah Rio untuk lagu kedua ini kira-kira Rio mau berkolaborasi bersama Ames lagu apa lagi nih saya punya lagu baru belum dirilis tapi kenapa dibawakan belum sama sekali diapa-apain oke jadi ini perdana iya perdana di Ames Jam ya luar biasa insyaallah tahun depan rilis amin cuman saya berani cuman saya memang mau berani bawa karena saya rasa kalau mau meledak meledak gitu tidak perlu dipake surprise sekarang percaya saja sama Allah dan lagu ini bercerita tentang apa jadi sebenarnya ini lagu sebenarnya saya bikin waktu kemarin itu sebenarnya dedikasinya sama Glenn Fredly Glenn Fredly iya iya salah satu panutan lah panutan semua penyanyi yang ada iya betul-betul iya oke jadi dari situ ya inspirasi inspirasi bikinnya cuman kalau bawain baru sama Ames luar biasa kita sudah tidak sabar mendengarkan melihat seperti apa lagunya Rio yang kali ini baru saja belum ada judul belum ada judul belum ada oke kalau begitu buat anda seluruh pengendengar yang ada di manapun buat semua penonton yang ada di rumah terima kasih banyak sudah nonton jangan lupa kita akan melihat lagi penampilannya Rio Rio sukses terus untuk karirnya untuk usahanya sukses terus bersama keluarga sehat-sehat selalu dan jangan lupa subscribe comment and share tapi siapa tau teman-teman di rumah juga ada request siapa lagi mau diundang boleh-boleh itu kita buka kolom komentar thanks to dulu dong oh iya thanks to boleh-boleh sorry-sorry bagaimana sih di hostnya aduh aduh oke iya saya terima kasih yang pertama buat IM sudah kasih saya kesempatan setelah 8 bulan saya tidak nyanyi saya dikasih kesempatan 2 lagu yang sangat luar biasa terima kasih buat IM sukses juga sukses terus buat IM terima kasih juga buat istri anak yang selalu support apapun yang saya mau buat apalagi kalau berbicara musik terima kasih buat istri saya yang paling sangat-sangat luar biasa terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesehatannya nafasnya yang sampai hari ini masih diberikan terima kasih buat Stufo itu aja banyak sebenarnya cuman pokoknya semua terima kasih yang support saya dari dulu sampai sekarang oke langsung aja malam hari ini kita aksikan Rio Pranoto kita juga mau terima kasih buat Rio sudah datang di tempat kami yang sungguh sangat sederhana ini terima kasih sudah berkolaborasi bersama IM semoga lagu yang tidak punya judul ini akan mendapatkan judul dapat judul dan meledak amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ternyata akhir cerita cintamu berakhir bukan di bulan januari sekali ini saja ingin ku sampaikan selamat jalan kasih putihku aku hanya orang biasa malaikat juga tahu kisah kita yang salah dan ternyata akhir cerita cintamu berakhir bukan di bulan januari ini sekali ini saja ingin ku sampaikan selamat jalan kasih putihku selamat jalan kasih putihku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati